Senyum bahwi jihati tersungging di bibirnya. Bagaimana tidak, rumahnya di Dusun Banyuanget, Desa Gedung Bendoh, Kecamatan Arjo Sari, Kabupaten Pacitan, menjadi layak huni. Ini setelah PLN Nusantara Power Unit Pembangkit atau UP Pacitan dan PLN ULP Pacitan membangun rumah nenek berusia 80 tahun ini. Tangisnya pun tak terbendung ketika peresmian rumah miliknya. Terus dibantu sama PLTU, matur-mukul sangat mudah-mudahan. Sing bantu ini dapat rejeki banyak untuk sihat, berhati-hati. Perwakilan PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Tan Pacitan bernama Juli Dwi Harsono mengatakan bahwa rumah wiji hati yang dibangunkan terbuat dari Faba. Faba sendiri merupakan berbahan dasar abu batubara atau fly asbatem ASH karis miring Faba. Jadi program Rumah Papa ini adalah kelanjutan program kami terhadap PSR dan ini tanggung jawab sosial ya selaku kami PLTU Pacitan atau PLN Nusantara Power yang ada di Pacitan ini. Ini adalah yang keempat dan kebetulan yang kita bantu di Ibu Suciyati ini adalah perubahan rencana gempa dibantu saat ini. Dan baru-baru ini kita resmikan terkait rumah Faba. Nah, kebetulan kami ini juga mempunyai Faba, ya. Faba itu beras dan bottom-as yang sifatnya kayak semen. Jadi, ini kita juga sudah produksi paving, produksi bataku, kemudian apapun itu yang pemakasmen terjalan, sudah kita jalankan. Jadi, banyak sekali yang sudah kita bangun kalau bapak-bapak di mana, ke Sudimoro, di situ juga ada KB Energy. Juga ada KB yang apa itu, Jakak 3, Energy. Jakak 3, itu juga kita bangun dari Faba. Dan kemudian produk Faba ini juga kita sudah packaging terkait dengan produk pupuk. Jadi, Faba ini juga banyak manfaatnya selain sipil, bangunan-bangunan, kemudian juga bisa untuk pupuk. Jadi, total luasnya berapa? Ya, total luas bangunannya itu 24. Kenapa? Jadi, di permohonan kami, itu banyak sekali. Jadi, tadi sempat Bu Eni menyampaikan ini harus berkelanjutan, ini kami sepakat, dan itu sudah kita jalankan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.